Kembali di kompasian saudara pasca kecelakaan maut, pihak dinas perhubungan Subang, Jawa Barat meminta adanya pelebaran badan jalan di jalur jalan Provinsi Subang, Bandung karena volume kendaraan yang melintas cukup tinggi jika musim liburan. Selain itu akan dilakukan rem cek rutin di tempat-tempat wisata untuk mengantisipasi adanya armada bus yang tidak like jalan. Sejumlah evaluasi dilakukan sejumlah pihak terkait pasca kecelakaan maut yang disebabkan bus yang diduga mengalami masalah rem hingga mengakibatkan 11 siswa meninggal dunia di jalur Subang, Bandung, Ciater, Jawa Barat. Jalur arteri Subang, Bandung yang merupakan jalan Provinsi, merupakan jalur rawan kecelakaan. Bahkan di sejumlah titik lebar badan jalan sangat kecil. Untuk itu dinas perhubungan Subang berharap agar jalan diperlebaran. Jalan itu kan ranahnya PUPR, BINAMARGA ya. Jadi saya pernah ke depan pihak BINAMARGA Provinsi Jawa Barat ada pelebaran jalan ya. Ini kan jalan itu cuma letakak oleh akang, hanya dua jalur kan. Ideanya kan volume kendaraan itu cukup tinggi ya. Antara Subang, Bandung itu terutama hari libur, hari Sabtu, Minggu, hari Raya gitu. Apalagi sekarang kan masuk titik bersama ya. Jadi perlu ada pelebaran jalan gitu kan. Kalau di Cicenangnya kan udah lebar ya, nah kesininya gitu kan. Kemudian dukungan rambu-rambu juga, ini kan udah pada mati nih.